Kali ini bro, ada Realme 5 yang mentok di logo bro ya Jadi ciri-cirinya itu ketika dinyalakan, dia mentok logo Kemudian kalau habis dicabut baterainya, kemudian pasang baterai lagi Kemudian nanti dicolokin casan, dia bakalan logo petir terus bro Jadi ciri-cirinya seperti itu bro ya Namun sayangnya ketika pas lagi logo petir, lupa saya video kan bro ya Intinya ciri-cirinya seperti itu bro ya Dan untuk cara mengatasi Realme 5 yang mentok logo Kalau dicolokin casan logo petir Caranya adalah menggunakan metode ISP bro ya Menggunakan alat yang namanya UV Box bro ya Dan karena ada pin-pin yang ketutup sama kaleng Jadi makanya kalengnya itu saya gerinda dulu bro ya Kemudian saya sikat-sikat karena ada bekas gerindaannya bro ya Nanti konslet bro ya Dan untuk titik-titik test pointnya, kamu bisa lihat gambar ini Karena saya juga mendadak searching dulu Karena nggak hafal bro ya Oke kalau sudah kita bisa lanjut bro ya Ini posisinya sudah tak sambung-sambungin Kalau sudah kita bisa buka MMC Toolbox ya Kita klik dua kali, kemudian nanti bakalan terbuka seperti ini Kita tunggu sampai softwarenya terbuka Aduh lama ini Oke sekarang posisi softwarenya sudah terbuka Dan kita centang di bagian direct MMC dalam kurung ISP ini Kemudian langkah selanjutnya kita klik identifi MMC Dia nanti bakalan terbaca disini bro ya Nah bakalan terbaca disini Kemudian untuk langkah selanjutnya Kita lari ke user area part Kemudian kita cari yang namanya miss bro ya Nah ini di atasnya FRP biasanya nih Nah itu kan miss ya Tulisannya M-I-S-C ya Kita centang Kemudian kita pilih eras di bagian pojok kanan bawah ini bro ya Klik satu kali Kemudian nanti bakalan terhapus yang namanya missnya tersebut Kemudian kalau sudah ada keterangan eras dan ada keterangan down Ya berarti itu eras down bro ya Kalau ada tulisan eras dan sebelahnya down ya berarti eras down Berarti ini artinya proses ISPnya sudah selesai bro ya Kita bisa cabut-cabutin aja kabel-kabelnya Kemudian sekarang kita lepas-lepaskan kabel jamperannya Dan pas saya waktu nyambung-nyambungin kabel jamperan bro Itu resistor CLK seperti biasa bro ya Pergi entah kemana bro ya Padahal saya pakai mikroskop tapi ya nggak tahu hilang kemana gitu Jadi terpaksa jalur CLK-nya saya jumper bro ya Pertanyaannya Apakah ketika resistor CLK itu pergi Apakah boleh di jumper bang? Tentu saja boleh bro ya Selama ini ketika CLK pergi cukup di jumper dan Alhamdulillah aman-aman saja bro ya Oke dan sekarang HP Realme 5-nya sudah nyala bro ya Nah ini mati lagi nggak tahu kenapa Yang jelas ketika saya nyalakan lagi dia nyala normal Nah seperti ini bro ya Dia logo Realme dan ini videonya saya percepat Sudah ditampilan setup dan ketika setup juga saya percepat juga bro ya Supaya tidak memakan durasi yang sangat lama Jadi seperti itu bro ya Ketika HP Realme 5 bootloop Lalu kemudian dalam kondisi mati Dicolokin kecasan hanya logo petir saja Itu fix miss-nya harus dieras bro ya Atau dihapus bro ya Dan untuk cara hapusnya ya Melalui metode ISP ya Menggunakan alat yang namanya UVbox bro ya Oke mungkin sampai disini saja Perjumpaan kita kali ini Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya Jangan lupa like dan subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh